udah jauh ternyata baru ingat sekarang ya mudah-mudahan Anda bisa mengikuti ya ininya yang set awal tadi eh nah nih apa namanya gambarannya ya Bagaimana pengaruh dari apa namanya pengaruh dari ukuran ini ukuran atau dimensi dari reaktor terhadap distribusi dari flux netron ya ini mediumnya grafit kenapa panjang difusinya adalah 54 cm koefisien difusinya adalah 0,86 cm ya kemudian ini kita plotkan ya sebagai rakyat fungsi ya atau parameternya itu adalah A per L ya A ini anunya apa namanya eh tapi luarnya ya tapi luarnya ini A kalau A per L sama dengan 1 L nya kan 54 ini berarti di sini kita punya A A sama dengan 54 ya kemudian ini ada A per L2 yang warna hijau ini ya ini berarti A nya sama dengan 108 cm dan seterusnya Nah Anda bisa melihat di sini bagaimana apa namanya eh bentuk dari ininya bentuk dari fungsi yang kita dapatkan ya solusi dari yang kita dapatkan ini tapi yang apa namanya yang infinit ya Aprilnya ini infinit ya ini kan jadi eksponen negatif ya nilainya kemudian yang lainnya ini adalah yang Finit ya berarti ini kan kita punya Sinha Osha ya ya kita bisa melihat untuk apa namanya untuk A per L yang semakin besar ya ini nilainya akan mendekati nilai yang infinit ya di bagian ujung bagian tengah ini hampir serupa tapi kemudian di bagian apa di bagian luar di bagian tepinya ya ini menjadi agak berbeda karena apa ya itu karena ada bocorannya kalau mediumnya tak berhingga berarti tidak ada bocoran neutron Nah kalau mediumnya berhingga berarti di situ ada bocoran neutron sehingga ininya distribusi flux di sekitar permukaan yang luar ini menjadi jauh perbedaannya dengan medium yang tak berhingga besarnya itu eh lanjut lagi ini sumber titik yang seperti ini untuk apa namanya ini bola ya ini sumber titik pada pusat bola homogen yang berhingga kalau ini yang tak berhingga ya medium homogen yang tak hingga kita juga akan menggunakan eksponen kemudian untuk menggulai yang tak berhingga kita menggunakan mesin hyperbola nah untuk sumber garis ya ini untuk medium yang tak berhingga ingat ini bentuknya adalah laplasiannya satu dimensi hanya ke arah R jadi ini mediumnya tak berhingga ya jadi ini saya kenalkan ada medium yang yang menemunya besar sekali gitu ya terus kemudian ada ininya ada sumber garisnya di bagian tengah sumber-sumber garisnya berarti apa namanya memansarkan ini memansarkan elektron ke segala arah itu kan tapi ini di sepanjang ini sepanjang apa namanya sepanjang garis ini bukan sana 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 ya artinya kan kita bisa melihat ada sebaran neutron ke segala arah dari satu sumber itu nah untuk bentuk yang seperti ini dengan laplasian apa laplasian bentuknya seperti ini solusi generalnya berupa apa berupa fungsi bezel ya sudah dapat ya fungsi bezel ya di persamaan diferensialnya ini kita punya apa namanya ini ada fungsi bezel yang I dan K ya karena ada fungsi bezel juga yang J dan Y ya jadi kita akan bisa melihat di sini nih ini jenis tautannya kok enggak mau pergi ke sana nah jadi ini fungsi bezel ini ada yang jenis jenis ke-1 dan jenis kedua ya tergantung dari apa tergantung dari bentuk persamaan ya ya nih oke nah untuk yang eh yang barusan kita lihat tadi itu nih kita punya negatif di sini ya Nah kita akan melihatnya bentuk yang ini bentuk yang ini itu akan mempunyai apa mempunyai solusi berupa fungsi I dan fungsi K jadi bentuk pertamanya jenis pertamanya itu adalah I dan jenis keduanya adalah K nah untuk I ini semakin apa namanya semakin yang besar nilai R nya atau X nya semakin kanan maka nilainya menjadi membesar sementara untuk K semakin besar nilai X nya atau R nya nanti nilainya akan semakin mengecil nilainya akan semakin mengecil seperti itu untuk untuk apa namanya untuk I dan K jadi kalau kita kembali di sini ini bentuk umumnya adalah ini C1 I0 dan C2 K0 boundary kondisinya V pada saat X besar sekali ya maksudnya seperti ini ya V infinit ya ini tidak boleh tak hingga nilainya harus berhingga padahal tadi kita melihat kalau fungsi I semakin besar nilai X maka semakin besar nilai fungsinya ini kan ini 0 jadi untuk X jenis infinit ya ini nanti akan menjadi infinit juga ini kebetulan tidak boleh nilai sehingga yang harus kita apa namanya harus kita gunakan adalah fungsi K0 ngini yang kita gunakan ini yang akan kita gunakan fungsi 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 K0 sini di kita punya VR nya jadi C1 ini tentu ini akan sama dengan 0 biar ini hilangkan ketika kita punya VR nya infinit ya V nya nanti akan sama dengan 0 nah ini nanti apa namanya digabungkan dengan ini jadi kita punya VR sama dengan C2 K0 R per L ya nah ini kemudian kita gunakan kita gunakan syarat batas itu tadi kan tadi kan kita punya syarat batas khusus ya kalau untuk sumber garis ya limit R mendekati 0 2PRJR itu sama dengan S0 aksen ya dari sini kan kita bisa cari apa turunannya ya dvdr nah kemudian kita terapkan ini kita terapkan apa eh syarat batas yang bawah ini nah kita mendapatkan solusinya ini S0 aksen K0 R per L dibagi dengan dua ide Oke untuk sumber garis yang apa ukurannya berhingga ya seperti ini di alur penyelesaiannya sama ya kita mendapatkan ino dan K0 tapi nanti karena ini berhingga ya berarti kita harus syarat batasnya bukan V pada kondisi infinit tapi V pada jarak terextrapolasi yang sama dengan 0 nah dari situ ini nanti bisa kita apa namanya memasukkan syarat batas ini dan juga syarat batas di bagian tengah kita akan mendapatkan untuk persangannya seperti itu nah ini untuk ya Nah ini mungkin yang perlu kita anehkan sekarang multiplying system yang multiplying system ini berarti pada medium tersebut sekarang ada perlipatan neutron jumlahnya sekarang akan menjadi lebih banyak dari mana ya dari reaksi visi artinya disini bahwa nilai no sigma ini harus lebih besar daripada nol ya dan fungsinya disini sekarang bisa kita tuliskan lengkapnya seperti untuk apa namanya balance dari neutron di reaktor ya ini kan bisa kita ini kan kita susun ulang ya suku-sukunya kita akan punya migration area L kuadrat ini sama dengan D per sigma A terus kemudian ini kita punya k-infinite ya di k-infinite disini kita definisikan sebagai ini mu sigma F dibagi dengan sigma A nanti nanti dibagi dengan yang dibagi dengan apa Sigmaya sore ini tidak tidak dikeser ke sana nanti di rumusan yang lainnya kita besarkan jadi nah oke nah untuk ini mungkin agak membedakan ya untuk kita awali dulu ya dengan bula satu dimensi ya bula satu dimensi nanti kita akan mendapatkan bentuk persamaannya seperti ini ya inilah plasiannya ditambah dengan seber L kuadrat satu main k-infinit ya ini yang seber L kuadrat dikurangin k-infinit satu main k-infinit sama dengan S0 triple per D dengan nah ini kembali ini menjadi solusi apa namanya solusi persamaan yang non-homogen ya ya berarti kan ada dua solusi di sini untuk yang mungkin atau general atau umum dan solusi untuk yang khusus atau partikuler ya solusi yang non-homogen nah anggap disini untuk yang solusi non-homogennya tema solusi umumnya solusi generalnya ini bentuknya adalah super R rps R anggap seperti ini Nah di di sini ada dua anu dua kasus ya kasus yang pertama adalah k-infinite kurang daripada satu dan yang kasus yang kedua adalah k-infinite lebih besar daripada satu ini kasusnya seperti itu kalau k-infinite kurang dari pada satunya ini kita masukkan ininya ya apa namanya bentuk solusinya ya maka kita akan mendapatkan bentuk ini bentuk persamaannya nah solusinya ini nanti akan berubah ini eksponensial ya ditambah dengan solusi yang dari bentuk partikulernya itu kalau kita ini kan kita apa namanya masukkan syarat batas ya ini pondori kondisi di bagian tengah ini harus berhingga kemudian di jarak terekstrapolasi fluksnya harus sama dengan nol maka kita akan mendapatkan bentuk VRnya seperti ini ya sini berbulan nah tapi sekarang kita lihat kalau k-infinitenya itu lebih besar daripada satu nah tadi kan Anu ya satu main k-infinitenya Nah sekarang kita punya k-infinitenya satu bentuk ininya bentuk solusinya itu adalah seperti ini ya c1-sines BR ditambah dengan c2-sines BR jadi ini bisa saja kita tuliskan dengan apa D kuadrat PR kuadrat si R plus apa plus B kuadrat si R sama dengan nol ini bisa tuliskan seperti ini apa B kuadratnya ya ini bukan ini B kuadrat jadi nilai B nya apa ya B nya adalah super L akar k-infinite-1 ingat k-infinitenya ini lebih besar daripada satu dari nilainya positif ya jadi B ini lain nilainya positif B kuadrat jelas positif nah solusinya ini mirip seperti tadi ya kita akan punya bentuk ininya ya bentuk apa namanya homogen dan non-homogen solusi khusus dan solusi umum ya ini yang bentuk solusi khususnya ini yang bentuk solusi saya maaf solusi umumnya ini adalah solusi apa khusus ya begitu ini kan sama saja sebenarnya dengan c1 per R ya sin apa sin BR ditambah dengan c2 per R cosines BR ini bentuk yang solusi umumnya kita terapkan syarat batas ini flux di bagian tengah harus berhingga flux di bagian apa namanya jarak ekstrapolasi itu nilainya sama dengan nol kita terapkan ke persamaan ini ya maka kita akan mendapatkan bentuk solusi yang ini ya VR sama dengan S0 triple per K infinitenya 1 sigma A kalikan R ekstrapolasi ya per R ini ekstrapolasi per R kali ini sin ini tapi disini hanya R kecil ya ini fungsi posisi dibagi dengan sin B kalikan R ekstrapolasi ini ini menjadi suatu konstanta dan min 1 Nah sekarang ini dengan solusinya sekarang kita bisa melihatnya nilai k infinit ini ini kan bisa bervariasi ini karena lebih besar daripada satu kan jadi eh lebih besar daripada satu dan ini bisa membesar kalau k infinitnya sama dengan satu bagaimana ya Anda bisa melihat kau k infinitnya sama dengan satu ini kan berarti ini menjadi apa nih nol kan ya nol ini berarti menjadi apa menjadi infinit sini ya Nah tapi kalau kita katalah variasikan ini ya variasikan nilai k infinitnya ini yang dari 12 dan seterusnya semakin membesar apa yang kita dapatkan ternyata distribusi fluxnya seperti ini ya ini sebagai sumbu X nya ini sudah dinormalisasi ya jadi R dibagi dengan R aksen kalau kita lihat dari persamaan ini kan kalau ini ya ini tadi kan kalau fungsinya tadi kan R per R R triple R R tilde ya mas maaf ya bukan aksennya R tilde itu ya ini kalian kebalikannya R tilde per R kemudian R nya ini divaryasikan itu kan sebagai rasio terhadap R terk extrapolasi nah kalau K nya ini membesar itu ternyata nilai fluxnya ini juga akan memakai membesar juga ya ingat ya ininya K nya membesar ke infinitnya membesar berarti nanti di sini nilainya nanti akan simenya ini nanti akan semakin mengecil sehingga nilai fluxnya itu nanti akan besar tapi ini ada batasnya batasnya apa bawah sin yang bagian bawah sin sepertel akar K infinit-1 R tilde ya ini sama dengan nol seperti itu fluxnya bagaimana infinit-1 R ini sama dengan nol atau nilai 1 per L akar K infinit-1 R ini sama dengan P nah simpi sama dengan nol fluxnya menjadi infinit-1 R oke itu ya Nah apa yang bisa kita perhatikan disini ingat kita mempunyai persamaan netron persamaan difusi ya ke mana ini ini ya persamaan difusi dengan sumber netron itu kan nah oke artinya ya kalau ada sumber netron sini flux netronnya ini menjadi tahingga V tahingga kalau apa kalau ini tersapai ya syarat ini tersapain super L akar K infinit-1 R sama dengan tapi kalau sumber sumber netronnya itu tidak ada ya maka flux netronnya ini akan konstan nah ini yang perlu diperhatikan nah inilah kondisi yang kita sebut sebagai reaktor mencapai kondisi kritis ya jadi super L akar K infinit-1 Rp ini sama dengan pi atau ya tadi kan bisa kita nyatakan seperti ini super L akar K infinit-1 sama dengan pi per Rp dibagi dengan jarak ter ekstrapolasi nah kita perhatikan disini ada dua faktor ya suku suku sebelah kiri dan suku sebelah kanan suku sebelah kanan dulu ya suku sebelah kanan ini adalah P per RT Ude artinya ini apa tergantung dari jari-jari reaktor ya kita akan tadi pendekatannya menggunakan apa menggunakan geometri bulannya jari-jari reaktor artinya ada jari-jari reaktor tertentu atau ukuran bulat tertentu yang menyebabkan reaktor itu menjadi kritis berikutnya yang sebelah kiri ya kita punya apa super L akar K infinit-1 ingat L L tadi atau L kuadratnya sama dengan apa akar D persigma A yang ini k infinit ini sama dengan nu sigma F persigma A D ini dari mana D sama dengan satu per tiga sigma transport ya atau sama dengan satu per tiga sigma total dikurangi mu nol kalikan sigma S begini kan apa yang kita dapatkan l ini kan berarti sekarang menjadi fungsi dari apa sigma T sigma S sigma A ya k infinit fungsi dari apa sigma F sigma A apa itu cross section ya jadi baik L maupun k infinit ini hanya fungsi dari cross section fungsi dari cross section tampang lintang matut apa tambah lintang reaksi artinya apa L dan D ini hanya fungsi dari material yang suku sebelah kiri ini ini merupakan fungsi material saja suku yang di sebelah kanan ini fungsi geometri saja nah makanya ini disebutnya yang sebelah kiri ini kita sebut sebagai bakling material yang sebelah kanan ini kita sebut sebagai bakling geometri biasanya kita menyatakannya pada kondisi kritis syarat kritis ya bakling material itu akan sama dengan bakling geometri seringkali kita menuliskannya lagi adalah bukan BM sama dengan BG ya BM nya sebagai material BG adalah bakling geometri kita seringkali menuliskannya menjadi bentuk kwadratnya BM kwadrat sama dengan BG kwadrat mengapa karanti bakling geometri untuk yang dua dimensi dan tiga dimensi nanti perlu dihitungkan ini kan masih satu dimensi ya di akarnya tentunya nanti akan sama tapi kalau misalnya dua dimensi dua dimensi apa namanya eksisif misalnya nanti kan baklengnya kan seperti ini dengan people ini kan plus P per B kwadrat plus P per C kwadrat nah seperti ini di seringkali kita nanti menulisnya kwadratnya ya BM kwadrat sama dengan BG kwadrat nah selama nilai bakling material dan bakling geometri ini sama kita akan mendapatkan reaktor yang kritis artinya kita menjumpai komposisi yang bisa menyebabkan reaktor kritis dan itu harus sesuai dengan apa namanya ukuran dari reaktor yang menyebabkan reaktor tersebut kritis kalau bakling materialnya kurang daripada bakling geometri reaktor yang menjadi sukritis dan sebaliknya kalau bakling materialnya lebih besar daripada bakling geometri reaktor yang jadi super kritis ya itu akhir-akhir anda sudah pahamkan ya dengan yang kritis-kritis berkritis ya enggak perlu saya ulangi disini oke itu nah tapi nanti perlu kita sampaikan juga bahwa syarat ini ya bahwa bakling ya BM kwadrat sama dengan BG kwadrat ini ini menanti hanya akan berlaku untuk reaktor yang satu zona kalau reaktornya lebih dari satu zona misalnya nanti ini akan kita bahas di apa namanya di pertemuan depannya dan minggu depannya tapi ternyata syarat kritisnya akan berbeda oke tapi ini karena kita menggunakan reaktor satu zona ini ada bola di dalamnya ada material materialnya itu bisa menghasilkan reaksi visi ya syarat kritisnya seperti ini nah dari sini kita bisa mempunyai dua kasus untuk diselesaikan yang pertama apa yang pertama misalnya diketahui ukuran atau dimensi ya dimensi dari reaktor ya maka cari atau hitung ya komposisi dari komposisi material yang menyebabkan reaktor itu menjadi kritis ini problem yang pertama problem yang kedua itu adalah diketahui komposisinya diketahui komposisi material nah kalau diketahui komposisi material kita diminta untuk mencari dimensi dari reaktor penting ini kan harus harus fix gitu kan antara geometri dengan material harus harus match harus sesuai nah problem yang kedua ya yang ini lebih mudah diselesaikan dibandingkan dengan yang satu misalkan enggak tahu geometri apa eh ininya apa komposisinya ya bahan bakarnya apa misalnya tingkat pengkayaannya berapa kemudian dicampur dengan material apa yang misalnya moderator yang misalnya grafit atau air air itu perbandingannya berapa antara bahan bakar dengan moderator yang langsung cepet mengapa karena disini langsung ketemu ya perl akar k-1 ini langsung bisa dihitung yang disininya yang apa yang yang nah nah tapi yang sebaliknya ini seringkali lebih lebih apa namanya lebih susah itu kan Anda tahu geometrinya misalnya reaktor saya ukurannya mempunyai diameter satu meter hitung atau cari pengkayaan uranium yang diperlukan agar reaktor tersebut jadi kritis nah ini sekarang kan jadi agak susah mengapa karena nanti akan misalnya akan ada campuran itu kan campuran antara beberapa material ada uranium kemudian nanti ada apa moderatornya itu kan rasio antara uranium dengan moderatornya misalnya grafit itu ada berapa nah ini kan harus harus di harus di apa namanya harus benar-benar sesuai itu kan nah ini seringkali yang problem yang kedua ini seringkali harus kita harus melakukan proses operasi jadi tidak langsung ketemu eh secara ini secara apa namanya kalau dihitung langsung itu langsung ke apa ketemu solusinya itu kadang tidak kita harus melakukan proses operasi ya kalau yang problem yang kedua seakan kita tahu komposisinya langsung kita bisa cari dimensi reaktor Nah itu lebih mudah nah seperti itu eh nih ya lanjutannya cahaya ini no liquid probability nilai kondisinya ini ya eh tadi keser-keser aja ya sebenarnya ini kita punya musik maaf persik maafus db kuadrat ini harus sama dengan satu dan relasi antara k dengan k-infinitnya kita punya k sama dengan k-infinit dibarikan dengan pnl pnl-nya ini adalah penuhnya probabilitas non-leakage kemudian k sama dengan satu ini nilainya adalah kritis k kurang dari satu ini supritis dan kalori besar daripada satu nilai reaktor yang super kritisnya seperti itu oke sehingga saja ini reaktor kritis yang tanpa sumber oke ya kalau yang tadi kan dengan sumbernya kalau ada sumber reaktor kritis dia akan punya flux yang infinit nah sekarang reaktornya kritis tapi tanpa sumber Bagaimana kita mencari solusinya ya layak sama aja ya nanti kita kita akan mendapatkan apa kita akan mendapatkan bukan bentuk yang homogen ya dari sini kita akan mempunyai ini lagi ya eh apa bentuk solusi umumnya untuk solusi umumnya ya c1 sin br plus c2 cos br ini B kuadratnya ini ya tadi ya super L kuadrat k-infinit-1 kemudian eh dari sini kita masukkan syarat batas V pada saat jari-jaringnya nol nilainya harus berhingga V pada jarak terekstrapolasi eh nilainya adalah nol ya Nah dari sini kita akan mendapatkan apa namanya bentuk solusi seperti ini ya VR sama dengan dengan apa C1 per R sin super L akar k-infinit-1 R ya atau VR sama dengan C1 per R sin dengan sekarang bagaimana cara kita menentukan c1 ya ngapain disu apa namanya tidak bisa kita lakukan kita tentukan dari dari persamaan ini karena apa karena nilai flux pada reaktor yang kritis itu bisa berada nilai berapapun ya bentuk ininya bentuk distribusinya ini sama distribusi ke arah posisi itu sama yang berbeda adalah makni tudunya ya di kalau kita punya reaktor misalnya ini bagian tengahnya ini flux netron mungkin bisa seperti ini seperti ini wups nih mestinya enggak enggak nempel ya bisa seperti ini artinya di daerah tidak terekstrapolasi edit daerah apa terekstrapolasi fluxnya nilainya akan sama sama dengan nol bentuknya ini ini samanya untuk super R sin brd untuk fungsinya itu selalu sama nah yang beda apa yang disini beda adalah makni tuduhnya besar kecilnya dari nilai nilai fluxnya nah dari mana itu kita bisa mendapatkan ini yang nanti menentukan ya C1 nya ini menentukan besar kecilnya dari buksnya bagaimana kita menghitungnya Nah kita menghitungnya dari mana dari tingkat daya tingkat daya reaktor ini P tingkat daya reaktor daya sudah dari reaktor itu akan sama dengan apa akan yang sama dengan daya total tentunya ya yang dihasilkan dari reaksi visi reaksi visi ini kan kita punya kemarin Sigma F dikalikan dengan flux ini sama dengan apa laju reaksi visi ya kan berapa banyaknya reaksi visi yang terjadi per detik per volume jadi kalau kita integralkan terhadap volume dan volumenya ini adalah volume reaktor tapi kita akan mendapatkan apa banyaknya reaksi visi dalam keseluruh volume reaktor per detik nah kalau nilai tersebut kita kalikan dengan suatu konstanta konstanta gamma dimana gama ini menyatakan energi yang dapat di recover dapat diambil dari reaksi visi ya yang besarnya adalah rata-rata sekitar 200 megaelektron volt ya 200 megaelektron volt per visi ini besarnya adalah kalau dinyatakan dengan apa namanya dengan julkan 3,2 kali 10 pangkat min 11 Jul ya di kalau besarnya adalah ini ya dikalikan dengan banyaknya reaksi visi ini akan sama dengan apa banyaknya energi yang yang dihasilkan di dalam reaktor per detik ya kan ini energi kalau per reaksi visi kali banyaknya reaksi visi total di dalam reaktor per detik nah perhatikan total energi dibagi dengan waktu ini akan sama dengan dengan daya ya di sini power atau daya sekian buat sekian megawatt nah tinggal kita nyatakan aja ini dv volume-nya untuk bola ini kan berarti kita punya empat PR kuadrat dr-nya volume bulakan 4 per 3 ya volume bulakan 4 per 3 PR pangkat 3 ya betul kan jadi dv-nya berapa ya Anda turunkan ini kan kemudian 4 PR kuadrat dr-nya di p ini akan sama dengan ini kan nilai itu 4P gamma sigma f-nya dikeluarkannya kali kan dengan ini R kuadrat VR V nya ini kita substitusikan dari bentuk ini kemudian eh apa namanya kita cari ya integralnya dari R jari-jari 0 sampai dengan jari-jari R besar jari-jari reaktornya Oke kita akan dapatkan formula seperti ini P sama dengan 4P gamma sigma fc1r-tilde perp kalikan ini ya nilai yang di dalam tanda kurung nah yang kita inginkan C1 nya nilai C1 itu yang kita cari untuk apa kita masukkan ke dalam persamaan ini nah jadi hasil akhirnya adalah seperti ini V sama dengan P dibagi dengan 4 gamma sigma fr-tilde sin tr bagi dengan R dan seterusnya itu jadi sekarang kita bisa melihat disini bahwa untuk mencari nilai flux nya kita harus menentukkannya dari nilai daya reaktornya jadi V V flux netron itu sebanding dengan nilai P semakin besar flux netron daya reaktornya juga semakin besar atau sebaliknya bisa kita nyatakannya semakin besar daya reaktornya flux netronnya juga akan semakin besar nah sekarang kalau misalnya apa namanya reaktornya itu berukuran besar maka jarak terekstrapolasnya itu menjadi kecil gitu kan seakan-akan kecil ini kalau apa namanya ukuran reaktornya kecil gitu kan jarak terekstrapolasnya mungkin di sini ingat jarak terekstrapolas ini kan fungsi dari set nolnya sorry r-tilde ini kan sama set dengan r ditambah dengan set nol r ditambah dengan berapa mau koma 171 lambda transport nah lambda transport ini kan material kan tergantung materialnya itu kalau reaktornya besar atau kecilnya selama materialnya itu masih sama maka nilai set nolnya ini ya tetap sama nah jadi kalau misalnya apa namanya reaktornya satu berukuran besar maka nilai set nol ini bisa diabaikan terhadap nilai r sehingga r ini bisa kita dekati dengan r-tilde ya maksudnya kita bisa dekati dengan r noreaktor yang berukuran besar nah kalau seperti ini maka bentuk bersamaannya menjadi lebih sederhana ya PR sama dengan p per 4 gamma sigma r kuadrat sin PR per R bagi dengan r kecil eh jadi urutannya adalah seperti ini ya Anda cari ininya bentuk bersamaan dengan dasarnya ya kemudian kita cari solusi umumnya untuk dasar kemudian tercari solusi umumnya kemudian kita masukkan bersama differential M apa syarat batasnya kemudian kita cari solusinya nah setelah kita cari solusinya baru kita cari nilai c1 dari mana dari daya ya dari daya ini berarti kita harus melakukan perintegralan sigma f terhadap volume reaktor baru kita akan mendapatkan nilai c1 c1nya kita masukkan ke dalam persamaan solusi Oke urutannya seperti itu dan ini berlaku untuk geometri yang lain ya ini untuk yang silinder-silinder ini dua dimensi ya bentuk namunnya bersama difference biasanya seperti itu ya kemudian nah dua dimensi kita berarti harus memisahkan dalam menjadi dua ya fluxnya kita anggap fluxnya ini bisa kita pisahkan ke arah R maupun ke arah Z yang tadi kita punya reaksi fungsi R dan apa namanya ini fungsi set ya ini khinya klub tulisan ininya sih CHI ya tapi bacanya bukan sih kalau orang apa Amerika bacanya kainya tapi kalau aslinya bacanya khih yang bin dikul tulisan menggunakan huruf Arab mungkin seperti yang lu ya Hai Hai seperti ini Oke jadi eh ini bisa kita pisahkan ya persamaan apa dari persamaan difusi ini kita pisahkan eh sebagai fungsi besi dan khai ya kemudian ini pb kuadratnya ya di kuadratnya maaf di kuadratnya ini berarti juga ini kita pisahkan berantik kuadrat apa B kuadrat ke arah R dan B kuadrat ke arah Z ya ini kita pisahkan seperti ini B kuadrat R plus B kuadrat R plus B kuadrat sama dengan B kuadrat nah baru kemudian kita pisahkan ini ya ini kan sama dengan B R kuadrat plus B Z kuadrat nah yang ini sama dengan 0 nah kemudian yang ini 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 sama dengan 0 ya seperti itu nah masing-masing kemudian ini yang kita punya masing-masing ini kemudian kita cari solusinya yang ini arah R ini berarti fungsi bezel ya C0 dan Y0 nah yang ini 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 menjadi sinus dan kosinus ya selesaikan masing-masingnya untuk daerah apa namanya simetri di sekitar Z sama dengan 0 dan apa namanya ini nilai V pada posisi H2 ya di ujung-ujungnya juga atas bawah ya kita akan mendapatkan bentuk ini C4 kosinus pz per H kemudian untuk yang solusi yang yang pertama nanti kita akan mendapatkan C1 C02,405 rr ya oke nah terus mirip seperti tadi jadi kita akan punya apa namanya solusi umumnya ini sudah kita dapatkan tinggal nilai c-nyanya ya c-1 satu walikan C4 kemudian itu kita cari dari mana dari daya kita akan mendapatkan nilai mananya ini ya oke 2P gamma Sigma F ini terus anggap langsung aja ya cara terextrapolasinya set nolnya ini kecil baik itu ke arah R maupun ke arah H maka akan kita dapatkan P sama dengan ini C1 2,45 dan simpi berdua ini masing-masing nilainya sudah diketahui ya 0,5191 ya sehingga nanti ketemu dengan C sama dengan paper ini di hasil akhirnya kita dapatkan V 3,636 paper gamma sigma FV c0 host bakling geometrinya bagaimana ini ya B kuadratnya sama dengan 2,405 per R kuadrat ditambah dengan B kuadratnya ini bakling bakling geometrinya kalau nanti yang disamakan dengan bakling material sama dengan ini nanti yang sama dengan B kuadratnya berarti Anda nyatakan dengan yang untuk syarat kritisnya ini dapatnya dari mana ya dari ini itu kan karena tadi solusinya adalah C0 PRR pos Vx eh Bz ya Bz ya Bz ya Oke untuk balok ya ini apa kartesian ya ini lebih mudah diselesaikan solusinya adalah menggunakan kosinus ya fungsi sin dan kos ya ini udah langsung ya caranya sama dengan TV Vx Z nya nantikan ini kan kita uraikan ya kita uraikan ya kita uraikan jadi Vx Vy dan ini Z ya Z Z ya masing-masing ini nanti akan fungsi apa merupakan fungsi kos dan sin ya jadi nanti kita akan punya Vx ini akan kita dapatkan kita uraikan misalnya C1 kosinus Bx X ditambah dengan C2 sin Bx X ya kemudian kita dapatkan solusinya solusi akhirnya seperti ini dan kita dapatkan ini buckling buckling nya lebih kuadratnya itu pi per a kuadrat pos pi per b kuadrat pos pi per a kuadrat pos pi per a kuadrat Oke Oke berikutnya saat pikir bisa dilihat sendiri Oke sampai disini ada pertanyaan saya kira pas waktunya ya sampai selesai di bagian ini dia apa yang sudah kita lihat pada hari ini adalah bagaimana rumusannya dari apa persamaan difusi secara umum kemudian kita melihat jenis-jenis syarat batasnya nah kemudian kita terapkan persamaan difusi itu untuk dua kasus utama yaitu kasus non-multiplying dimana disitu tidak ada material yang menyebabkan resi visi dan kasus pada kondisi dimultiplying dimana disitu terdapat material yang menyebabkan resi visi yang dipandai dengan nilai sigma F nya lebih besar daripada nol nah kemudian anda bisa melihat ininya apa solusi penyelesaiannya ya tentunya dari bentuk umum kemudian kita lihat laplasiannya seperti apa ya artinya geometrinya apakah papan atau kartesian ataukah itu silinder ataukah itu pula ya satu dimensi dua dimensi tiga dimensi kemudian kita cari bentuk umumnya solusi secara umumnya kemudian kita terapkan syarat batas dan terakhir kalau untuk apa namanya untuk kasus yang multiplying tapi kita cari Hai konstanta akhirnya ya yang C itu menggunakan daya-daya reaktor-daya reaktor tapi kita harus memperhitungkan mengintegralkan semua reaksi visi terhadap volume reaktor oke nah kemudian yang perlu diinikan lagi adalah untuk apa untuk material yang non-lutip lain ya nanti bentuk fungsi bentuk untuk flukusnya itu nanti akan cekung ya jadi eksponensial negatif ya emin atau sin h kos h sementara nanti untuk yang fungsi yang multiplying ini distribusi flukusnya itu berbentuk sembung jadi bentuk kos dan sin kalau untuk geometri bulat dan geometri papan sementara kalau untuk geometri silinder nanti kita akan menjumpai mulai ini C ya c-nol sementara kalau untuk yang non-multip lain silinder fungsinya kan fungsi k0 ya di ada perbedaan antara fungsi yang digunakan pada medium yang yang non-multiply yang dan medium yang non-multiply yang dari fungsinya berbeda yang satu cekung yang satu cembung maka bisa cembung ya karena ada pembangkitan neutron di dalam reto aslinya cekung tapi kemudian di dalamnya ini menghasilkan neutron baru sehingga akhirnya flukus metronnya di daerah itu menjadi lebih tinggi daripada kondisi tanpa tanpa apa namanya tanpa reaksi visi dari saya sampai disini apakah ada pertanyaan tidak ada begitu saya akhiri ya sampai disini kita jumpa lagi eh hari Senin depan ya oh ya ini mohon maaf tadi lupa saya recordingnya tidak dari awal ya ya ya